Oke sahabat, ada 4 file common dari SSH yang kita input dan sudah selesai Nah, sahabat sudah sukses disini ada AT common kemudian manual network ada engineering Oke, Assalamualaikum Wr. Wb sahabat ear logband mode web UI dari Orbit Pro secara full detail menggunakan beberapa aplikasi diantaranya adalah web spy ekstensi kemudian put di SSH win scp dan file tgset Oke, kita koneksi dulu dengan ini terhubung lewat LAN ke Orbit Pro kemudian kita akan buka browser tapan yang pertama, kita aktifkan ekstensi web spy jadi sahabat bisa melakukan instalasi web spy ekstensi online yang lain dalam beberapa detik saja kita bisa cek di titik titik ini kita pilih setelan dan ini menggunakan google chrome ekstensi kemudian kita ketikkan disini web spy nah ini sudah keluar ekstensinya sudah terinstall dan sementara on oke, tahapan pertama ekstensi sudah terinstall tahapan kedua kita akan membuka dashboard dari web UI Orbit Pro dengan mengetikkan 192.168.8.1 masukkan user dan password sesuai dengan yang dibuat kemudian klik sign in atau sahabat yang baru pertama melakukan settingan ataupun sudah di reset maka user admin password admin oke, kita klik connect nah, setelah terconnect web spy sudah terinstall sudah terconnect kemudian kita akan lakukan settingan spy nya F12 seperti ini nah ini otomatis terbuka pada tab baru satu tab untuk ada support dari Orbit Pro dan satu tab untuk web spy nya kita klik spy oke kemudian ke wireless jadi posisi Orbit Pro di dashboard wireless dan kita aktifkan web spy nya oke, kita klik pause ini nah kita geser ke bawah disini ada get detail wifi get detail ini di request body oke, kita bisa ganti at enable disini atau kita bisa langsung paste file yang sudah disini oke, sahabat disini wifi sudah jadi wifi at enable kita akan klik send untuk mengirim oke sudah oke terkirim kemudian langkah berikut kita akan buka putih SSH putih SSH ip nya 192.168.8.1 di host name ini kemudian port nya 23 disini order dan kita pilih telnet kemudian kita klik open setelah open begini maka ada beberapa common yang harus dimasukkan yang pertama oke, yang pertama ini kita klik ctrl v klik kanan kemudian enter langkah berikut kita akan masukkan common yang kedua ini sahabat bisa copy paste saja common yang ada oke, kita paste common yang kedua ctrl v klik kanan ini sudah ready oke, yang berikut adalah kita buka win scp file protokol kita pilih scp kemudian ip address kita masukkan disini 192.168.8.1 port number nya 22 di SSH tadi 23 kemudian username nya adalah root password nya root 123 klik login oke sahabat setelah terbuka begini kita label klik untuk membuka disini ada file tmp kita klik buka nah kita akan copy file tgset ini copy kita paste di dalam sini oke ini sudah ada kemudian kita upload oke kita klik yes tahapan untuk win scp nya sudah selesai SSH nya masih terbuka kita akan ke SSH kita paste command yang ketiga klik kanan enter oke kemudian ctrl v klik kanan enter oke sahabat ini ada 4 file file common dari SSH yang kita input dan sudah selesai kita akan buka web UI atau dashboard dari Orbit Pro untuk melakukan oke kita refresh dulu nah sahabat sudah sukses disini ada AT common kemudian manual network ada engineering sekarang kita coba untuk melihat disini ada band 3 dan 1 oke di AT common ini misalkan kita lock pada band band 8 jadi kita bisa lihat di manual network sekarang aktif semua otomatis jika kita ke AT common kemudian kita lock pada band 8 oke ini kita tutup dulu nah sahabat bisa lihat di B8 common ini kita klik paste disini kemudian klik save kalau oke begini kita cek di manual network oke sudah terlock di band 8 di engineering akan terlock di band 8 coba B1 dan B40 ini tergantung jaringan juga ketersediaan area masing-masing oke ini sudah sukses kita lihat di manual network B1 dan B40 oke di engineeringnya bisa band 1 bisa band M40 oke sudah sukses untuk melakukan lock frekuensi dan lock band dan untuk AT common ini silahkan memilih sesuai dengan frekuensi yang ada pada BTS sahabat semua oke semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!